Halo Sobat Anti-Hooks, gambar ini beredar di Facebook. Perlu kalian tahu, IBHRS adalah sebutan bagi mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, yakni Rizik Sihab. Penghargaan itu disebut bernama Muslim Choice Award. Salah satu akun ini membagikan gambar itu pada 5 April 2021 dengan narasi sebagai berikut. Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Setelah kami telusuri, memang benar Rizik Sihab mendapatkan penghargaan dalam Muslim Choice Award 2018 untuk kategori Ulama Award. Namun, penghargaan itu diberikan di Jakarta, Indonesia, bukan di Malaysia. Cuplikan yang identik dengan yang terlihat dalam gambar itu terdapat dalam video yang diunggah kanal Youtube Muslim Choice TV pada 24 Desember 2020 dengan judul berikut. Dikutip dari situs resmi Muslim Choice, Rizik Sihab diberi penghargaan Muslim Choice Ulama Award lantaran dianggap sebagai representasi perjuangan Islam. Berdasarkan arsi pemberitaan Tempo, penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan Rizik Sihab pada 12 Desember 2020. Polisi menjerat Rizik dengan pasal 160 dan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Sudah jelas ya, kalau penghargaan itu diberikan jauh sebelum Rizik Sihab ditahan polisi. Jadi, klaim tersebut adalah menyesatkan. Saya Fikar, stop hoax di Anda. Terima kasih telah menonton!